Dan seminggu di Hongkong Terus majikan tiba-tiba pulangin saya Pulang langsung ke Indonesia Belikin tiket di Indonesia ke agensi Alasannya katanya Anaknya itu mau pindah rumah dan tidak membutuhkan saya Kalau sandai kan saya proses lagi ke Hongkong itu Apakah visa bisa turun? Bisa dong Samen sekarang di Indonesia apa di Hongkong? Di Indonesia, udah di Indonesia majikan itu langsung Apa, langsung bawa aku ke bandara Bukan bawa aku ke agensi Kalau dia bawa aku ke agensi Mungkin aku bisa ganti majikan itu kecewanya saya Kenapa dia bawa aku ke bandara langsung Ya Samen harusnya menolak Kalau nggak mau telepon polisi Ya saya nggak ngerti pak Aku kan baru pertama kali ke Hongkong Jadi nggak ngerti Baru sebulan di sana Belum tahu apa-apa Sebenernya aku nggak mau pulang Kalau harus ngomong jujur Soalnya kan Apak-apaknya Tahu apa Kesamputan aku di rumah juga Masih belum kelar Gitu kan Orang baru sebulan Jadi Samen langsung dibelikan tiket Langsung diantar ke bandara Langsung diantarin ke bandara Samen bisa menjelaskan hal itu nggak Ada buktinya nggak Kalau nggak ya Sebenernya proses itu juga bisa Cuman habis itu potongan lagi Atau Samen telepon PT-nya lagi balik Atau telepon agent-nya juga bisa kan Jadi biar ada penjelasan Dan ketika telepon ke PT Sama telepon ke agent-nya Samen rekam Jadi Kadang-kadang ya disinilah Ketika Banyak teman-teman baru Yang tidak mengerti Yang tidak paham Ketika majikan ngomong A Ngomong B Ngikut-ngikut aja Alhasil Samen sendiri yang merasa rugi Kan seperti itu Ya nggak apa-apa Kalau Samen proses ulang Ya nggak apa-apa Cuman nanti kita nggak ngerti Apakah rekodnya Samen itu nge-break Interminate Atau Samen itu Dianggap kabur Kan kita nggak ngerti Karena Samen nggak tanda tangan Apapun nggak Ya aku tanda tangan Soal masalah itu aja loh Pak Uang interminitan Kayaknya itu tuh Nah Samen pegang nggak Buktinya itu Ya nggak Cuman itu Apa majikan Yang Cuman aku tanda tangan aja Itu Iya Maksud saya itu Samen Nggak berpikir bahwa Itu di foto kek Samen atau pegang kopinya kek Atau apa kek Gitu loh Jadi Samen ini bener-bener Terlalu luku Dan terlalu polos gitu loh Sehingga apa yang dilakukan Ya 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 aja Terus berangkat Naik pesawat Kelar Padahal Urusan kontrak itu Belum selesai Urusan semua-semua Juga belum kelar Dan Samen juga Nggak nelpon agent Harusnya kan Nelpon agent Aku diantarin Sama majikanku Ini gimana Tapi nggak diangkat Pas waktu itu Tupa waktunya singkat banget Apa aku tuh Apa Dibilang itu Setengah jam kamu Apa Dalam setengah jam Beres-beres ya Soalnya nanti Ketinggalan pesawat Katanya aku loh Nggak ngerti Kalau aku itu Mau dipulangin Ya harusnya Samen juga berpikir Tapi ya sudah lah Itu udah Udah terjadi Samen juga sudah Indonesia Nah sekarang Maunya Samen Mau proses Mau proses dengan siapa Apa proses dengan kami Atau proses seperti apa Gimana Sekarang Sekarang Emangnya Saya Apa ya Takutnya yang saya takutkan Saya proses Tapi visa Apa Emangnya Visa itu Nggak turun Takutnya Seperti itu Apa Itu Visa itu Dijamin bisa turun Ya Pak Ya kalau Samen jawabannya Kembali lagi Ke visa Itu yang ngeluarin Imigrasi Mbak Tanyanya Ke imigrasi Kalau Samen Nggak coba Gimana Mau tahu Bener nggak Ke imigrasi Ke imigrasi Hongkong ya Pak Ya iya jawabannya Jawabannya ke mereka Makanya yang harus Samen butuhkan Adalah PT Yang benar-benar Bisa bantu Sampean Jangan Nanya masalah Visa turun Dan tidak Itu bukan ranah PT Bukan ranah Agent Atau bukan ranah Youtuber Itu ranahnya Imigrasi Tapi kalau melihat Kasusnya Sampean Selama Samen Sudah pulang Indonesia Ya sudah Cuman Samen Kan nggak pegang Keterangan Apapun Jadi imigrasi Itu nggak tahu Apa masalahnya Samen Kok tiba-tiba Langsung pulang Kontraknya Selesai Putus Lah kalau Dia nulis Beritanya Bagus ke imigrasi Rekod Samen Bagus Kalau ditulis Anak ini Rewel Anak ini Mumet Nah yang Samen Tanda tangan Itu isinya Apa Samen Juga nggak ngerti Terus Gimana kita Memprediksi Samen turun Visa atau tidak Jadi pertanyaannya Bukan Visa saya Turun nggak Kalau semua Proses kita Proses Tapi bisa turun Dan tidak Itu sudah Bukan Wewenang kita Lah kalau Samen takut Nggak berani Nyoba Ya gimana Bisa membuktikan Karena Takut itu Hanyalah Bayangan Takut itu Hanya imajinasi Tentang sesuatu Hal yang Tidak kita inginkan Ketakutan itu Ketakutan itu Bukan sesuatu Yang nyata Itu cuman Bayang-bayang Sampean Kalau Samen Jalani prosesnya Segala sesuatu Ya mudah-mudahan Kan ada jalan Ya karena Samen Samen keliru Dalam Mengambil Sebuah tindakan Dan Saya tidak Menyalahkan Karena di Konten saya ini Bukan masalah Salah atau benar Yang di konten saya ini Adalah Supaya kita bisa Belajar Gitu loh Kalau Ataupun kita jadi Anak baru Tiba-tiba Mau dipulangin Harus tanda tangan Minimalnya Apa yang kita Tanda tangan Ini Kita juga pegang Buktinya Sama kalau Samen Pinjem duit Ngutang duit Kan selalu Ada kuitansi Ada apa Ada yang harus Ditanda tangan Dan harus ada Samen pegang Buktinya Bener gak Jadi Untuk besok Yang kedua kalinya Kalau Samen berangkat Samen harus Bener-bener Teliti Samen cari info Jadi Tanya-tanya Atau Apapun lah Intinya Untuk Kan internet Juga ada HP juga Sudah ada Jadi Kalau Kasus yang Seperti itu Saya gak bisa Menjawab Apakah visa Samen turun Dan tidak Karena jawaban itu Juga tidak Dari saya Bisa dipahami Enggak Tapi kalau Samen mau Berproses Kita proses Cuman ini Persoalannya Samen baru Satu bulan Ini kunci Di PT Ini juga Gak dilepas Makanya Coba Samen hubungi PT lagi Yang lama Apa Apa Responnya dia Gitu loh Majikan Majikan Yang kamu kasih Itu kok Belgedes Kayak gini Bilang sama PT yang lama Karena Belum Baru sebulan Anak Kalau belum Satu tahun Biasanya kuncinya Enggak kebuka Itu PT Kalau Ataupun Samen berproses Dengan PT yang lain PT yang lain Minta Cas sama-sampean Nah Aku gak ngerti Datanya Samen sudah Balik Apa enggak Potongannya Sudah kelar Juga Atau Belum Coba Iya kan Pertanyaan Kalau Apa Prosesnya Yang dulu Zero cost Gimana Pak Maksudnya Zero cost Itu gimana Samen Bayar Samen Gak Bayar Apa-apa Samen Proses ke Hongkong Kemarin Gimana Yang dapat Majikan itu Prosesnya Gimana Coba Samen Cerita Halo Mbak Halo Ya Halo Proses Samen Berangkat Yang kemarin Itu Majikan Maksudnya Semuanya PT PT Sorry PT Pt nya Bagaimana Memproses Samen itu Gimana Gak usah Disebut PT nya Pokoknya Nyari majikan Sendiri Terus Ke PT Jadi Samen Cari Majikan Sendiri Samen Ex Hongkong Belum Ex Mana Ada Aku Ex Taiwan Lah Terus Majikan Cari Sendiri Siapa Yang Nyari Di Hongkong Ada Teman Terus Habis Itu Sama Majikan Itu Terus Samen Gak Melalui PT Melalui PT Terus Samen Bayar Iya Bayar Berapa Berapa Waktu Itu Soalnya Semuanya Itu Ditangin Sendiri Kayak Pesporan Nah Iya Bayar Berapa Samen Habis Berapa 10 Juta Berarti Samen Kan Numpang Proses Ke PT Terus Data Tidak Ada Mereka Sita Gak Ada Aman Berarti Data Ada Di Samen Sendiri Ya Terus Yang Nyarikan Teman Samen Terus Teman Samen Kan Ada Agentnya Agentnya Hongkong Ada Nomor HP Halo Mbak Ya Halo Samen Dengar Saya Ngomong Gak Sinyalnya Soalnya Jelek Pak Putus Putus Ya Makanya Betulin Sinyalnya Samen Cari Tempat Yang Tepat Disini Pak Disini Suara Samen Jelas Halo Halo Iya Saya Keluar Pak Oke Teman Teman Mbaknya Lagi Nyari Sinyal Nah Ini Luar Biasa Ini Kejadian Yang Baru Saya Temuin Oke Jadi Dia punya Teman Di Habis Itu Tiba Tiba Dipulangin Dan Dia Bayar PT 10 Juta Luar Biasa Macem-macem PT Proses Ada yang 8 Juta Ada yang 10 Juta Dia Bawa Majikan Sendiri Tapi Hasilnya Kalau Kayak Gini Gimana Coba Buat Teman Teman Semuanya Berfikir Nah Makanya Sekali Lagi Dan Dia X Taiwan Nah Ini Kita Juga Gak Jelas Juga Ini Ceritanya Temannya Yang Nyariin Mau main Pulang-Pulang Aja Nah Ini Loh Kalau Proses Yang Ibaratnya Tidak Menggunakan Potongan Itu Mereka Untuk Ditarik Sebuah Tanggungjawab Itu Agak Susah Sedangkan Duit Sudah Masuk Ya Kan 10 Juta Pasporan Semuanya Urusannya Sendiri Dia Bayar Ke PT Tersebut Untuk Jasa Terus Sampai Di Hongkong Sudah Sebulan Langsung Dipulangin Ini Bener Bener Tragis Baru Saya Temu Ini Satu Yang Kemarin Bayar Di Sidoarjo PT Sidoarjo Dia Bayar 8 Juta Ketemu Majikan Yang Mafan Dia Bertahan Sekitar 6 Bulan 4 Bulan Atau 5 Bulan Dan Dia Nyari Agentnya Agentnya Tidak Jelas Entah Kemana Katanya Lohi Hang Jalan-Jalan Ke Korea Akhirnya Anak Ini Tidak Bisa Konfrontasi Tidak Bisa Punya Agent Tidak Dan Dia Bayar 8 Juta Di Indonesia Masuk Ke Hongkong Ketemu Majikan Yang Seadanya Coba Bayangkan Buat Teman-teman Semuanya Jadi Ini Bagian Renungan Dan Pembelajaran Aku Tidak Ngerti Terlalu Polos Atau Terlalu Lugu Tapi Habis Semuanya Duit 10 Juta Habis Perangkat Sampai Di Hongkong Kena Majikan Belum Gajian Sudah Disuruh Pulang Dianterin Ke Istimewa Ini Benar-benar Berita Yang Harus Teman-teman Berproses Itu Sangat Berhati-hati Walaupun Dengan Majikan Bawa Sendiri Dan Saya Tidak Tau Ini Masih Belum Bisa Ngorek Temannya Yang Di Hongkong Itu Bagaimana Terus Kira-kira Temannya Itu Bertanggung Jawab Nggak Nyari Majikan Ya Sebenarnya Nggak Bisa Kita Nunut Teman Kita Yang Cari Majikan Ya Anaknya Lagi Berhati-hati Dan Waspada Buat Teman-teman Ketika Kalian Berproses Benar-benar Amati Penjelasannya Tentang Proses Benar-benar Kalian Harus Tahu Prosedus Proses Itu Seperti Apa Diambil Mahal Potongan Kebanyakan Kadang Diambil Murah Dengan Biaya Sendiri Seperti Ini 10 Juta Belum Sebulan Sudah Dipulangin Atau Sudah Baru Sebulan Terus Dipulangin Itu Duit Belum Balik Terus Hak-haknya Sudah Diberikan Apa Belum Sama Majikan Cuman Tiket Aja Gaji Sebulannya Dikasih Apa Enggak Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Please Ini Adalah Pembelajaran Yang Penting Buat Kita Semuanya Saya Bukan Orang Yang Sok Pinter Sok Guruin Tapi Saya Bercerita Berdasarkan Orang Yang Bercerita Dari Cerita Itu Kita Bisa Mengambil Sebuah Konklusi Atau Kesimpulan Dalam Berproses Itu Haruslah Berhati-hati Sekali Lagi Itu Saja Silahkan Komen Kalau Ada Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Dan Bisa Dihubungi Saya Di Nomor 5242 9909 Jadi Itu Saja Teman-teman Tetap Semangat Stay Safe Dan Keep Stay Tune My YouTube Channel And See you Next Video Bye